Gaya hidup sehat saat ini sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat sehingga muncul berbagai aplikasi pengontrol kesehatan di ponsel pintar. Salah satunya adalah piranti pemeriksaan kesehatan online yang dibuat Universitas Komputer Indonesia Bandung. Mengontrol kondisi tubuh dan mengkonsultasikan langsung ke dokter? Itulah fungsi Dator. Alat pengecek kesehatan ini? Buatan mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, Unicom Bandung. Dator terdiri dari dokter, yaitu timbangan badan, pengukur suhu, dan detak jantung yang tersambung dengan aplikasi berbasis ponsel pintar menggunakan Bluetooth. Cara mengoperasikannya pun cukup mudah. Oke, di sini kita punya aplikasi Dator. Nanti kalau misalnya kita ingin mengukur detak jantung, kita tinggal klik aja di sini. Ya, kalau nanti selanjutnya akan terkoneksi langsung ke DatorDoc-nya. Berarti tangan saya harus di... Nanti langsung sentuhin ke sensor itu. Nah, seperti itu nanti akan langsung muncul di aplikasi ini prosesnya. Oh, ini sudah muncul ya? Baik-baik. Nah, selanjutnya di sini kita punya Dator Weight Measurement. Nah, nanti ini itu... Untuk mengukur berat badan. Untuk berat badan. Cara kerjanya sama juga? Cara kerjanya sama, nanti tinggal di klik aja button-nya. Nanti akan keluar pengukurannya juga. Boleh saya cobain? Boleh, boleh. Boleh coba. Coba. Nah, tinggal langsung nanti naik ke atasnya aja. Sudah terkoneksi ya? Sudah, sudah terkoneksi. Oke, seperti itu. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, di sini pengukurannya kita selama 12 detik ya. Oke. Oh, sudah keluar hasilnya ya? Ya. Oh, baik-baik. Ini. Setelah dilakukan pengukuran, hasilnya bisa langsung dikirimkan ke dokter yang terkoneksi Dator. Kita bisa web server. Nah, selanjutnya kita bisa konsultasi ke dokter. Bisa langsung konsultasi ya? Awalnya kita login dulu. Kita login dulu ke ininya, ke akun konsultasinya. Nanti selanjutnya kita langsung pilih nih dokter yang kita ingin konsultasi yang mana. Oh, di sini ada jenis. Jadi kita tinggal keluhan. Tinggal keluhan apas, nanti akan dikirimkan keluhan kita, beserta juga datanya. Balasannya juga langsung ke sini ya? Langsung ke sini. Berarti semua terkoneksi gitu ya? Iya, benar. Meskipun sudah tampak bagus, tapi aplikasi Dator diakui masih butuh beberapa pengembangan. Kendala yang kita hadapi ada dua pertama, kerjasama dengan pihak kesehatan atau dokter, karena pasien membutuhkan pilihan dokter. Kedua, ada masalah dana, karena kita membutuhkan dana untuk membeli komponen komponen. Harapannya ada pihak investor yang menenai kita. Dator sendiri belum dipasarkan secara resmi. Sebenarnya ada banyak aplikasi pengecek kesehatan yang bisa Anda unduh secara gratis di ponsel pintar Anda. Salah satunya yalah Instant Heart Rate. Cara kerjanya hampir sama dengan Dator, yaitu cukup meletakkan jari Anda ke layar kamera Anda. Kemudian tunggu beberapa saat, dan hasilnya akan keluar sama seperti aplikasi Dator. Tinggal bagaimana Anda memilih aplikasi apa yang cocok untuk menunjang fasilitas kesehatan Anda. Ranking Wijaya, Bandung.